Inna lillahi wa inna ilahi rejumun kebakaran kebakaran pasar besi ratusan kios di pasar besi kawasan Cikurubu kota Tasik Malaya Jawa Barat terbakar pada Rabu 4 Januari 2023 mendapati kiosnya ludes di lalap si jago merah para pedagang hanya bisa pasrah dan menangis para pemilik kios tak kuasa menahan kesedihan mendapati barang dagangannya habis terbakar niatnya membuka kios untuk jualan harus berakhir tragis karena semuanya sudah ludes terbakar pantauan harapan rakyat.com lokasi kebakaran ratusan kios pasar besi sebagian pedagang berusaha mengamankan barang jualannya seperti mesin penyedot air on the deal kendaraan motor dan mobil sebanyak 151 kios yang menjual peralatan berbau besi ini hangus terbakar kios bangunan semi permanen itu membuat banyak material mudah terbakar hembusan angin dan cuaca terik membuat api cepat merambat sesekali terdengar ledakan keras dari lokasi kebakaran belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut namun sebagian pemilik kios menyebut api berasal dari korsleting listrik untuk memadamkan api yang membakar ratusan kios pasar besi belasan kendaraan damkar dari BPBD kota dan Kabupaten Tasik Malaya turun ke lokasi proses pemadaman berlangsung dengan dramatis petugas harus berjibaku berupaya keras memadamkan api kota atasi BBBD damkar kota atasi kita terjumpa 5 unit dan 2 unit dari damkar Kabupaten Tasik Malaya ada berapa kios yang terbakar Pak? untuk informasi dari KD Sendak bahwa kios terbakar 151 kios dan terbakar itu kios apa aja Pak? kios apa aja? semua kios si bekas Pak, sudah diketahui penyebabnya apa? belum, kami serahkan semua pada penyelidikan kepolisian tadi kesulitan dalam pemadaman seperti apa? mungkin ada letupan keuangnya? kesulitannya karena satu bangunan semipermanin hampir semua bangunan semipermanin sehingga api mudah menjalan yang kedua barang-barang yang terbakar kebanyakan barang yang mudah dan lama diantaranya adalah kabel-kabel yang bersumber dari kendaraan juga mesin-mesin ada letusan apa itu Pak? itu togung-togung dari mesin yang ada di masing-masing kios nggak ada korban Pak? sampai saat ini kami belum menerima informasi dari Dapak Banda Pak tadi kejadian kebanyakan kami menerima informasi yang 7.45 dan yang 7 lebih 48, 3 menit kita sampai di sini dari damkar api harapan rakyat Tasik Malaya